Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 54, melanjutkan cerita sebelumnya Setelah Helian Mengde berbicara, Ki Kong terbang dari platform pertempuran Tong Tian, dan Kegus serta Liu Kong Sheng melompat ke platform pertempuran Tong Tian Silahkan Di bawah sinar bulan, keduanya saling memandang Setelah berbicara dengan dingin, mereka berubah menjadi bayangan sisa dan bertarung dengan sengit Dari proses kemenangan Ki Kong atas si Tuyu, keduanya dapat melihat bahwa meskipun mereka memenangkan putaran kedua Ketika mereka bertemu Ki Kong nanti, peluang kemenangannya akan sangat rendah Namun demikian, keduanya masih ingin menang sendiri Di mata keduanya, ini bukan hanya pertarungan membandingkan untuk merekrut menantu Tapi juga pertarungan jenius terhebat di dinasti leluhur Sisu Selama lawan bisa memenangkan babak kedua, itu berarti melaju dari 10 besar ke 5 besar Meski gagal memenangkan kejuaraan, masih bisa digunakan kembali oleh Kaisar Sisu Oleh karena itu, siapapun yang masuk 10 besar berharap bisa mencapai level selanjutnya Huh, huh, ledakan Cahaya pedang yang terang mengamuk di langit malam, menyebabkan langit malam runtuh satu demi satu Dalam sekejap mata, dua jam telah berlalu, dan malam semakin larut Tetapi para dewa di kuil Tautong Tian dan pegunungan di luar kota masih menatap tajam Dalam dua jam, keduanya dibagi rata Setelah menyaksikan pertempuran itu, Tan Yun menyimpulkan bahwa tak satu pun dari mereka adalah lawannya Sejauh ini, hanya Kikong dan Lu Chen yang menjadi lawan sejatinya Bertemu dua orang pasti perjuangan yang berat Satu malam telah berlalu Di atas platform pertempuran yang mencapai langit, kepala kegu berserakan, dan tubuhnya ditutupi dengan puluhan luka Dengan tulang yang dalam, tampaknya tragis, tetapi lukanya tidak serius Di sisi lain dari kehampaan, keadaan Liu Kongsheng justru sebaliknya Selain wajahnya yang pucat, dia tidak memiliki luka Tapi organ dalamnya telah dipukul dengan keras Kakak Liu, jangan menahan diri, kamu kalah Kegu masih sangat sopan kepada Liu Kongsheng Tidak ada alasan lain, karena dia adalah keponakan permaisuri Liu Engah Liu Kongsheng mengembuskan panah berdarah, gemetar dari kehampaan Dia menatap kegu dan mengucapkan setiap kata Aku tidak akan pernah menyerah sebelum akhir Jika kamu bukan keponakan permaisuri Liu, aku akan membunuhmu Kegu mencibir di dalamnya hatinya Dalam hatinya, tetapi dengan ekspresi malu di wajahnya Dia menatap permaisuri Liu di kursi para dewa Kegu tidak perlu mengatakan apapun Permaisuri Liu tahu apa yang ingin dia katakan Permaisuri Liu menarik nafas dalam-dalam Menatap Liu Kongsheng, dan berkata Seng Er, kamu bukan lawan kegu, menyerahlah Ini bibiku Setelah Liu Kongsheng menjawab dengan hormat Matanya menunjukkan kengganan Dan dia mengepalkan tinjunya ke arah kegu dan berkata Aku kalah Penerimaan Kegu tersenyum tipis Hah Liu Kongsheng mendengus dingin Lalu menyapu platform pertempuran Di kursi gedung dewa Helian mengde perlahan bangkit Terdengar seperti guntur Sekarang utusan besar telah mengumumkan Bahwa putaran kedua kegu dari Manchen Grand Marshal Nanzen akan menang Tiba-tiba Ada sorakan-sorakan di area Tongtian Pemilik suara-suara ini tentu saja adalah orang-orang Yang setia pada rumah Marsikal Agung Nanzen Berikutnya adalah putaran ketiga dari lima besar Helian mengde mengumumkan Bertempur melawan kedua belah pihak Liu Chen Keturunan Kaidar Lu Jundao Dan Si Tukuan Putra Marsikal Agung Beizen Wow Bayangan Qian melintas rendah di langit Dan berubah menjadi Liu Chen berjubah hijau Di platform Tongtian Berdengung Kekosongan itu seperti riak air Si Tukuan menghilang dari udara tipis Di Tongtian Dojo Dan pada saat berikutnya Dia muncul Di platform Tongtian Liu Chen melirik Si Tukuan Melipat tangannya Dan berkata dengan ringan Tolong beri tahu saya Ketika Si Tukuan hendak berbicara Di kursi atas Menara Dewa Grand Marshal Beizen Si Tukuan berkata Kuan R Kamu bukan lawannya Mundur Ayah Begitu Si Tukuan berbicara Suara luar biasa Si Tukuan terdengar di benaknya Leluhur Agung Lu Chen adalah Kaisar Lujun Dan dia harus diwarisi dari Kaisar Lujun Dan dari awal hingga akhir Lu Chen tidak menggunakan seni pedang Lujun Tongtian Yang dinamai dari leluhur besarnya Jadi Kuan R Kamu bukan lawannya Bahkan jika kamu mengalahkannya Kamu bukan lawan Kikong Kikong mengalahkan kakak laki-lakimu Sebelum dia memainkan kartu trufnya Meskipun kamu juga telah berlatih seni dewa setan suci Kekuatanmu masih sedikit lebih rendah dari kakak laki-lakimu Kakak tertuamu telah kalah dari Kikong Dan kamu bahkan bukan lawan Kikong Dengarkan kata-kata ayah Dan menyerah Tidak malu menyerah Setelah mendengar ini Si Tukuan terdiam beberapa saat Dan mentransmisikan suara Anak mendengarkanmu Tapi sayang kali ini Jika kamu bisa memenangkan hadiah pertama Menikahi putri ketujuh Itu akan sangat membantu Ke rumah kita Mau tidak mau Setelah transmisi suara Si Tukuan berlalu Dia mengepalkan tinjunya ke arah Lucen dan berkata Aku tahu aku bukan lawan dari saudara lu Aku menyerah Saya berharap saudara lu mendapatkan hadiah pertama Lucen sedikit tersenyum Diterima Dengan menyesal Si Tukuan menyapu platform tong tiang Helian Mengde mengumumkan putaran kelima Lucen menang dan berhasil maju Helian Mengde mengumumkan bahwa putaran keempat duel lima dimulai Segera Liu Konglong Keponakan permaisuri Liu Dan Zhan Yinghao Putra penguasa kota dari kota leluhur Shizu Terbang ke platform langit Setelah memberi penghormatan satu sama lain Mereka bertarung dengan sengit Zhan Yinghao memegang pisau lebar Bilahnya kuat dan lembut Ketika lunak Itu seperti awan dan air yang mengalir tidak menentu Ketika dibuka dan ditutup Itu menghancurkan kekosongan satu pihak Liu Konglong menggunakan pedang lebar Yang berjalan seperti hantu Dengan cahaya pedang yang cemerlang berkobar di langit Dalam sekejap mata Beberapa jam telah berlalu Saat malam tiba Keduanya masih bertarung sengit Bulan terang tertanam di langit Dan bintang-bintang ada di langit Sebelum keduanya mulai saling berhadapan Hampir semuanya tidak optimis dengan Zhan Yinghao Namun, pada saat ini Zhan Yinghao menjadi lebih berani Dan secara bertahap mendapatkan keunggulan Dua jam kemudian Tengah malam Larut malam Bibi Maafkan aku Aku tidak tahan Mengecewakanmu Setelah transmisi suara Liu Konglong Dia Kelelahan Tidak dapat melarikan diri dari pedang lebar Yang dilemparkan oleh Zhan Yinghong Dan berteriak minta tolong Bibi tolong aku Di kursi Permaisuri Liu tiba-tiba bangkit Dan tanpa menunggunya berbicara Zhan Lun Penguasa kota leluhur Shizu Di kursi di bawah Shen Lou Buru-buru menegur Honger berhenti Ketika suara itu jatuh Di atas langit Di atas platform pertempuran Sentuhan bayangan membeku dari kehampaan Dan berubah menjadi Zhan Yinghao Dan pedang tajamnya telah menyentuh alis Liu Konglong Takut Ketakutan tak berujung Menyelimuti hati Liu Konglong Sebagai keponakan Kaisar Liu Dia tidak pernah berpikir bahwa Suatu hari dia akan begitu dekat dengan kematian Terima kasih Liu Konglong tampak berterima kasih Sama-sama Zhan Yinghao berkata dengan terengah-engah Terus terang Kekuatan kita hampir sama Tapi pada akhirnya kamu menang Kemudian keduanya menyapu platform Pada saat ini Baik orang-orang yang menyaksikan pertempuran di Tongtian Maupun para dewa di pegunungan luas di luar kota Menantikan duel berikutnya Di kursi Shen Lou Helian Mengde bangkit Dan suara-suaranya terdengar di langit Selanjutnya Kita akan bersaing untuk memperebutkan tempat terakhir Dalam pertandingan kelima Xiao Zhang Lawan Zheng Run Feng Putra Marsikal Agung Setelah itu Helian Mengde menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum Xiao Zhang Meskipun kamu membiarkan aku kehilangan banyak batu leluhur Lelaki tua itu tetap terlihat baik padamu Saya harap anda dapat membuat keajaiban lain Ketika Helian Mengde penuh dengan harapan untuk Tan Yun Untuk Tan Yun Mengesampingkan semua rasa terima kasih dan kebenciannya Dia masih memiliki perasaan yang baik untuk Helian Mengde Tapi Helian Mengde dan Zulong berkepala sembilan Membunuh pendiri domain bintang empat seni Dan kebaikannya untuknya menghilang Bagaimanapun Saya telah memahami pengalaman empat keterampilan Dan kode rahasia empat keterampilan Dari pendiri wilayah bintang empat keterampilan Dan saya dapat dianggap sebagai setengah dari muridnya Jika mentor anda terbunuh Anda harus membalaskan dendamnya Inilah prinsip hidup Tan Yun Tan Yun mencibir di dalam hatinya Menatap Helian Mengde di gedung dewa Dan berkata dengan hormat Terima kasih atas pujianmu Hahaha Helian Mengde berkata sambil tersenyum Mari kita mulai di atas panggung Ini pengorbanan besar Tan Yun dan Zeng Rufeng melompat ke platform pertempuran Tongtian Tan Yun menatap Zeng Rufeng Dan mata bintangnya menunjukkan niat membunuhnya Pada saat ini Tan Yun memikirkan kata-kata yang dipermalukan oleh Zeng Rufeng sebelumnya Budak anjing Apa yang kamu lihat? Zeng Rufeng tersenyum dan berbicara kepada Tan Yun dengan kata-kata kasar Kamu budak anjing Masih ingin menyentuh putri ketujuh Apakah kamu pantas mendapatkannya? Tan Yun menggaris bawahi seringai di sudut mulutnya Dan masih mengabaikan Zeng Rufeng Dalam hati Tan Yun, dia telah memberinya hukuman mati Dan tidak ada yang perlu dipedulikan dengan orang yang sekarat Melihat Tan Yun masih mengabaikan dirinya sendiri Dan berpikir bahwa dia telah diabaikan oleh seorang budak Zeng Ruf sangat marah hingga paru-parunya akan meledak Suara itu berkata Anjing, aku akan membunuhmu Ledakan Suara Zeng Rufeng jatuh Tubuhnya melonjak keluar dari kekuatan tau angin dan guntur Dia bangkit di udara dan mempersembahkan tombak ilahi dari senjata tau terbaik Dengan kehampaan yang runtuh Dia menukik ke bawah dan menusuk kepala Tan Yun Begitu Zeng Rufeng menembak Dia menggunakan 100% kekuatannya Begitu juga dengan Tan Yun Dia tidak ingin membuang waktu untuk Zeng Rufeng Api es Hong Meng Tan Yun berhenti di atas panggung dan menunjukkan rasa terhapus di mata bintangnya Telapak tangan kirinya tiba-tiba mendorong ke arah Zeng Rufeng yang menukik ke arahnya Bas Ketika kehampaan bergetar hebat Api es biru Hong Meng Yang sudah menjadi puncak level tau Tiba-tiba muncul dari telapak tangan Tan Yun dan berubah menjadi raksasa setinggi 4 juta kaki Pada saat Zeng Rufeng diselimuti Itu berubah menjadi gunung es biru Ini adalah Zeng Rufeng di gunung es mengeluarkan suara kepanikan yang ekstrim Tetapi dia menemukan bahwa senjata tau terbaik yang ditombak dewa di tangannya berubah menjadi kehampaan dalam sekejap Tidak Meskipun Zeng Rufeng memiliki kekuatan tau angin dan guntur untuk melindungi tubuhnya Wajah, leher, dan bahkan kulit seluruh tubuhnya larut Selama bernafas, dia tidak bisa dikenali dan berdarah di mana-mana Zeng Rufeng mati-matian melepaskan kekuatan tau guntur angin dan ingin meledakkan gunung es Sayangnya, meskipun gunung es itu penuh dengan retakan yang mengejutkan dalam derit yang keras, gunung es itu tidak pecah Di kursi gedung dewa, Zeng Linting, Marsikal Agung Si Zen, berteriak dengan cemas Xiao Zhang, pertahankan orang-orang di bawah tanganmu Apa yang membuat Zeng Linting marah adalah bahwa Tan Yun menutup telinga Budak anjing, Grand Marsal sedang berbicara denganmu Zeng Linting, yang sangat khawatir, sangat marah Xiao Zhang adalah teman sang putri, bukan budak anjing Ketika Yu Yun Si memarahi, Dao King Dazun menghilang dari kursinya dan muncul di depan Zeng Kiting seperti kilat Matanya yang berlumpur mengungkapkan niat yang tidak terselubung untuk membunuh Aku akan menghadapinya sendiri, jangan marah, kata Tan Yun sambil melihat kembali ke arah Dao King Zeng Linting yang ingin menyelamatkan putranya tidak lagi takut pada Dao Xing Dazun, tetapi dia takut pada Yu Yun Si Putri ketujuh, aku membuat lidahku terpeleset dalam posisi rendah hati Tolong beri banyak orang dewasa, biarkan Xiao Zhang menyelamatkan nyawa putraku Begitu suara Zeng Kiting turun, suara mengerikan Zeng Rufeng datang lagi dari gunung es Namun, darah dan daging Zeng Rufeng telah dicairkan oleh es Zeng Rufeng membakar jiwa Tao dalam kesakitan Tiba-tiba, kekuatannya meningkat pesat dan meraung dengan kekuatan angin dan guntur di tubuhnya Bang! Dengan suara keras, gunung es pecah berkeping-keping Dan pecahan es yang pecah tersebar di kehampaan berubah menjadi kumpulan api biru es dari langit di atas platform pertempuran Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang anak itu Kata Zeng Rufeng, menatap Tan Yun dengan ganas dan meraung Jika aku tidak ceroboh, bagaimana dia bisa menangkapku? Xiao Zhang, kamu memaksaku untuk membakar jiwa Tao Aku harus membunuhmu hari ini Zeng Rufeng benar-benar marah Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi levelnya, semakin serius konsekuensi dari pembakaran diri Saat ini, Zeng Rufeng ingin menghancurkan Tan Yun berkeping-keping Mulut Tan Yun sedikit terangkat dan berkata dengan lemah, hidupku ada di sini Kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya sendiri Sialan, aku akan membunuhmu Zeng Rufeng yang berdarah meraung, membuka mulutnya dan menawarkan pedang lebar dengan atribut angin dan guntur Wash, wash Bibir Zeng Rufeng bergerak tanpa suara Dia tidak tahu keterampilan apa yang dia gunakan Dia melintas dengan cepat di udara Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan mengayunkan pedang ke Tan Yun di udara Boom! Dalam sekejap, kekosongan di atas seluruh platform pertempuran runtuh, dan pedang angin dan guntur dengan kekuatan 1 juta kaki melahap Tan Yun dengan suara guntur yang menggelinding Pedang itu seperti memberi hidup, mengunci Tan Yun sampai mati Formula Pedang Hong Meng Segera setelah saya membacanya, napas Tan Yun tiba-tiba meningkat dari tingkat pertama ranah suci leluhur menjadi tingkat kesembilan ranah tau Tan Yun menebak bahwa jika Zeng Rufeng tidak membakar jiwa tau Formula Pedang 5 elemen dan jaring sihir dalam formula pedangnya dapat membunuhnya Sekarang dia telah membakar dirinya sendiri, dan kekuatan jiwa tau telah meningkat tajam Saya khawatir sulit untuk bersaing dengannya Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan untuk menggunakan kekuatan sihir yang lebih kuat yang berasal dari dewa pembunuh 9 pulsa, pintu kosong dan tidak ada kehidupan Dalam sekejap, tubuh Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, ruang dan waktu Ruang kosong Dalam benak Tan Yun, kekuatan pasang surut leluhur ruang dan waktu seperti 24 naga transparan Tampaknya mengabaikan jarak waktu dan kendala ruang Ia dengan cepat berubah menjadi 24 gerbang raksasa setinggi 1 juta kaki dalam 8 arah di atas platform pertempuran Tong Tian 24 pintu besar itu transparan, seperti pintu kosong, terpisah satu sama lain, menutupi Zeng Rufeng di tengahnya Wah, wah, wah Kemudian, Tan Yun mempersembahkan pedang dewa untuk membunuh Hong Meng dalam pikirannya Dia berdiri di udara dengan pedang dewa dan misterius dengan pedang Dengan tarian pedang Tan Yun, segera, di sekitar 24 pintu kosong raksasa di segala arah Zeng Rufeng 240 pedang berisi kekuatan leluhur dari 5 elemen, angin dan guntur, ruang dan waktu meledak Wah, wah, boom, boom Langit runtuh satu demi satu Di ruang gelap, ada 120 pedang, yang dengan cepat dipotong pada sejuta pedang dipotong oleh Tan Yun Tiba-tiba, itu memekakan telinga Jutaan pedang Zeng Rufeng dan 120 juta pedang runtuh bersamaan 120 pedang yang tersisa dikelilingi oleh Zeng Rufeng Tidak, Zeng Rufeng tidak pernah menyangka Tan Yun begitu kuat Matanya terbelah Dia mengelak dan memohon belas kasihan Xiao Zhang, selamatkan hidupku, aku mengaku kalah Ingin aku melepaskanmu, omong kosong Suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar dari benak Zeng Rufeng Zeng Rufeng mengelak, menyemprotkan darah dan memotong lengan kanannya dengan pedang Selamat menikmati